Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Kebenaran firman Tuhan hari ini tertulis dalam Lukas 11 ayat 36 Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap Maka seluruhnya akan terang sama seperti Babila pelita menerangi engkau dengan cahayanya Puji Tuhan Mana mungkin hidup dengan prinsip surga Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang Memang ada sebagian orang yang berkilah Kita kan masih hidup di dunia Jadi mana mungkin bisa hidup dengan prinsip surga Saudara mustahil Lanjut mereka Apakah betul demikian Itu adalah alasan dari orang-orang yang lebih suka kegelapan daripada terang Orang yang lebih memilih nikmat daripada tahan Saudara Orang yang cenderung berpikir nanti bagaimana saja Bukan sebaliknya saudara Bagaimana nanti harusnya Saudara belajar dari ikan di lauk Di belahan dunia manapun air laut itu pasti asin rasanya Tetapi Apakah anda pernah menemukan ikan laut yang asin rasanya Tidak pernah bukan Pertanyaannya mengapa bisa demikian saudara Supaya kita paham ikan itu mempunyai kemampuan untuk mencegah mineral atau garam laut Meresap ke dalam tubuhnya Ada filter atau saringan yang dapat menjaga masuknya garam ke dalam tubuh ikan Sebagai orang percaya Hendaklah kita juga belajar dari ikan-ikan di lauk Saudara Jika kita hidup di tengah-tengah dunia Bergaul dengan orang-orang dunia Tetapi tidak semestinya kita menjadi serupa dengan dunia Cimak apa yang tertulis dalam Alkitab Saudara Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Janganlah kita sampai terinfeksi atau tertular Terkontaminasi Teracuni Oleh nilai-nilai dunia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan Saudara Ada dua jenis sikap orang dunia yang harus kita hindari Yang pertama Meniru Meniru dunia artinya kita ikut-ikutan dengan cara dunia hidup Tuhan tidak menghendaki Hidup kita menurut dunia Atau ikut-ikutan dengan dunia Sebaliknya saudara Meminta kita untuk mencegah pengaruh buruk dunia Masuk ke dalam kehidupan kita Kita harus berjuang sungguh-sungguh Punya kekuatan dari dalam diri kita Untuk menyaring apa yang berguna bagi hidup kita saudara Sama bukan seperti yang dipunyai oleh ikan-ikan yang hidup di laut Ikan saja bisa Bapak Ibu Mengapa kita tidak bisa Bukankah di dalam diri kita ada kekuatan Allah yang hebat Yang menjadi sumber inspirasi kita Sumber energi Sumber kekuatan Sumber pertahanan Yang memungkinkan kita mampu bertahan dari pengaruh dunia ini Masalahnya tergantung kepada Anda Setelah apakah Anda rindu hidup Hidup Anda bahagia kini dan kelak Miliki falsafah hidup yang benar Bagaimana hidup saya nanti Bukan nanti bagaimana saja Pilihlah Pilihan terletak di hati saudara Tuhan Yesus memberkati Amin Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Firmanmu yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan baru Di dalam kehidupan kami Dalam melangkah di dalam dunia ini Dalam nama Tuhan Yesus Begadilah setiap Hati dan pemikiran kami Untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak ibu Bapak ibu yang dikasih Tuhan Terima kasih Sudah mendukung Program santapan rohani ini Dengan cara subscribe Like dan share videonya Tuhan Yesus memberkati ibu seluruhnya Dimanapun berada Kiranya kita endaknya melayani Tuhan Membagi berkat Tuhan Dan Mengabarkan kabar kebenaran Baik melalui Sosmet Baik melalui Pembagian video ini Setara Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton